Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cerita-cerita yang satu, ingin jadi wali. Supaya majlis ini baroka, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah. Bungso keinginan gitu kan tidak selera saja juga dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia saya. Itu kitab, saya punya kitab, kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbidul Fuad, karangannya Syed Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilah illawah itu sah latun qoriba, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam. Asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita. Yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya tidak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di Mekjil atau kuliah di Amerika, di Jerman. Mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia. Dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyun sewu tidak keluarga Kiai. Tapi mereka tidak ada yang tidak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Tidak lah. Kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Tidak lah, kayaknya namanya Tuhan itu awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayaknya tidak lah. Jadi dia berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem yang macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain tidak mau dia. Tidak lah, kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. Ilah ilah itu kalimatun zahlah, kalimatun koribah, kalimat yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami, misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dengan misalnya perbandingan, Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian? Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi? Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi, keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'on. Sudah mati, jadi tontonan kan terus, wah tidak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syed Abdul Haddad, kalimat ini sahilatun koribah. Hingga kalimat ini pulang kita dilatih. La ilah ilwah kalimatuh haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'at atau wabiyah nub'atuh insya'Allah ta'ala minal aminin. Kita teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah SWT. Ketika kita menyifati Allah itu al-zuhir, itu yang begitu jelas. Itu kalau kita kan, kok begitu jelas padahal gak bisa dilihat, terus kita sendiri gak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, itu al-wajib il-wujud, itu jelas sekali. Karena gak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masak pecipta datangnya terlambat. Terus juga harus bakok, bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Qur'an. Masak zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan. Berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan. Ya kan yang aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan gak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti gak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Qur'an disebut al-qayyum. Lihat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan gak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi karena kekuatan ini. Ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim. Itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu. Karena ada jaminan sosial ini. Saya gak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung, entah di Tuhannya mesti keren kita gitu. Nah ini cerita ke saya Abdul Al-Haddad. Kata, kamu gak usah khawatir lah buat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by the sense manusia itu pasti menerima Tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya Abdul Al-Haddad. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin. Al-Batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita gak sempurna, rentan. Nah tentu sesuatu yang gak sempurna ini gak bisa melihat. Dat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah enggak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak. Maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah. Karena desain tubuhnya sudah dirubah. Dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga disini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min huiri keifin walan hisorin. Tetap dia bisa melihat. Tapi corong jawa itu keceluk melihat. Tapi tidak sampai paham. Karena bagaimanapun Allah itu La tudrigul absar wa huwa yudrigul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamis lihi. Ya ndak ada pada nanya. Jadi makanya Allah punya sisi al-lahir. Bisa dikenali sekali. Kenapa ya tadi? Nisbatusnaini wal arba'ah ila ma'lani hayata lahaitu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fatul Wahid. Diajar Bahmundul. Kitab Al-Qusunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur. Tapi ngawurnya orang alim. Jadi disitu ada gambar. Gambarnya itu enggak jelas. Mungkin penang-arangnya juga enggak bisa menggambar kayaknya. Oh bulat. Benang bulat ada. Gambar gunung ada. Gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu enggak ada yang jelas. Tapi dari enggak jelas itu beliau bilang gini. Gambar yang bulat ini. Yang enggak jelas ini. Tetap kamu punya rumus kan. Itu dimulai dari satu titik. Gambar gedung tingkat lima. Gambar hutan ada harimaunya. Tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu. Ada Mars. Mau ada Jupiter. Tetap dimulai dari satu titik. Ini namanya nuqtotul wujud. Titik kewujudan. Yaitu awos panahu. Wata alu. Hingga ketika kita ngaji. Ketika dipesantren dulu. Penjelasannya adalah Al-Quran. Maknanya dipadatkan di Fatihah. Fatihah dipadatkan di Bismillah. Katanya Bismillah dipadatkan di titiknya. Nah titik. Ba ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makana wa biya kunu maya kun. Kira-kira Allah mentitahkan. Karena saya. Semuanya yang ada. Ada. Dan karena saya. Yang mau ada. Bisa saya adakan. Itu sirinya lah. Jadi. Mengerangkan Tauhid itu pakai gambar. Gambarnya. Liru sekali lah. Kalau dalam orang seni. Mesti ngeliat gak seni tuh. Karena dia gak butuh gambarnya. Butuh mau menjelaskan. Bahwa dunia sebanyak ini. Bahwa alam raya sebanyak ini. Tetap dimulai dari satu titik. Sehingga disini ada. Tauhid kulu wawahu ahad. Wawahu sumat. Bisa terus ya. Nah saya mohon. Lewat penjelasan ini ya. Baik. Orang yang ahli teknik. Maupun ahli medis. Ahli apa saja. Tolong. Lateh lah. Memberi penjelasan yang mudah. Jika agama ini mudah dicerna. Sehingga. Kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya. Ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu. Man rodiyatbillahi robba. Rodiyat itu senang banget. Kenapa senang banget. Karena memang agama ini nyaman. Indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini. Kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu. Buminya ini gimana ini. Kan pusing. Anda profesor gak punya. Gak bisa jawab gitu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi. Kan. Ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya. Kan terus enak gitu. Menerimanya itu. Makanya diantara kekalan Fir'aun berdebat. Ya Nabi Musa ya Nabi lah. Juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun. Wama robul alamin. Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa. Robus samawati wal aruti. Yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana. Yang dituhankan saya. Berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahina wa gheri kata Fir'aun. Tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robus samawati wal aruti. Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu tidak ngefek. Di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini. Robukum wa robu'abaikumul awalin. Senuhani buyutem. Wah kaget. Pengawal-pengawalnya langsung doiman. Meskipun secara siron, secara rahasia. Iya. For'an pengiraan berarti buyutnya rahasia pengiraan. Kan pengiraannya putuh nih. Berarti buyutnya rahasia. Wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan? Mbahnya? Buyutnya? Akhirnya kata pengawal For'an, Geblek tenang Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan? Ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek. Di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Robukum wa robu'abaikumul awali. Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang boleh mikir kalau Fir'aun itu Tuhan. Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya. Makanya diantara syarat Nabi. Jadi Nabi itu sitik, amanah, tableh, fatonah. Fatonah itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully. Jangan kira Nabi itu tidak sering dibully. Sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta. Unta itu kena kudis. Abis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya. Nabi itu punya dua teori. Kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventive. Makanya Nabi pernah hentikan, kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventive. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan, Tidak ada penyakit menular. Seseorang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta, kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut, ikut kudisen, ikut sakit. Sebenarnya orang ini, Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang tidak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang tidak ada penyakit menular. Nabi jawabannya lucu. Aman akdal awal lah. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Ya dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak ketika dipanggil, Ya Rasulullah ini unta enggak gudikan, tak jajarkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya, Faman akdal awal. Lalu yang kena penyakit penerama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata Nabi. Itu yang dikatakan Fathona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fathona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi. Ketika Fir'an dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'an masih mengklaim dia Tuhan. Karena dimana-mana dia dituhankan. Ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia. Punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan. Dan Tuhan dimulai anda. Lalu Mbah-Mbah kamu Tuhannya siapa? Enggak bisa jawab kan? Makanya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja. Termasuk yang orang-orang topnya Fir'an. Sehingga ketika Fir'an rapat Musa harus dibunuh besok. Tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa. Tadi malam kita ikut rapat keputusannya anda dibunuh. Maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Gara-gara profesi ya tetap kerja. Lainnya yang boleh ribet. Boleh ribet kan? Makanya kamu jangan tanya. Kayfah hukmul mu'min senyukfi imanahu. Bagaimana hukumnya orang mu'min yang menyembunyikan imannya. Demi aman. Tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Ini khazanah ya. Jadi saya mohon mengkaji Islam. Itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami. Orang pinter juga orang buduh. Kata Imam Wujali banyak. Karena haddin itu harus difahami orang pinter juga orang buduh. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang gobek jadi pinter. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern. Jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan akhir-akhir itu. Karena buduh itu kadangnya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kaca. Anda boleh gak nerima cerita ini. Tapi anda harus percaya kalau kekuasaan awal itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai? Sebetulnya niatnya ya agak-agak baik. Tapi ya baik, gak baik tapi baik. Ada santri itu Madura. Dia saking percaya sama Kiai itu ya khidmah. Bikin teh, masakan Kiai, micitin Kiai. Pokoknya waktunya diberikan semua untuk Kiai. Dan dia gak pernah ikut ujian. Apalagi ujian kelulusan desertasi dokter gak pernah. Kalau sekolah gak pernah ikut ujian. Sudah ya saya Ridha jadi orang buduh sementing ikut jendengan. Suatu saat orang ini mati. Kiai nya itu pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu. Kamu boleh gak percaya? Ini kan gak akidah jadi gak wajib percaya. Ditanya sama malaikat. Merebuka Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu. Malaikat kamu itu gimana? Dimana-mana tanya sama orang pintar. Orang buduh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya? Dimana-mana namanya tanya. Itu ya sama orang pintar. Masa orang buduh ditanya. Yang bener aja kamu. Makanya buduh ini ya senjata. Makanya ini kita kalau pintar ya Alhamdulillah. Kalau buduh ya Alhamdulillah. Buduh itu penting. Kalau negara ini gak makmur. Yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa? Ada rektor kalau gak solusi bagi bangsa ini. Orang buduh pasti gak disalahkan kan? Nanti kalau ada khisab. Kenapa Indonesia carut-marut? Yang dipanggil apa itu menteri rektor? Pasti itu. Kenapa kontribusi anda sebagai orang pintar? Sebagai profesor? Sebagai orang buduh aman? Santai. Gak kena panggilan kan? Karena anda harus bertanggung. Ternyata Malaikat tanya. Lalu yang pintar siapa? Yang diatas itu. Kiainya yang nalkin itu. Yang diatas itu. Berhasil kiainya itu karena wali itu denger. Cung, buduh kok terus menghanti-hanti. Masih mati. Buduh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang buduh itu pinter tadi. Malaikat kamu itu gimana? Gimana-mana tanya itu sama orang pinter. Orang buduh kok kamu? Ripet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nabi juga sering mengalami dialek sama orang buduh. Kadang Nabi yang ngalah. Kadang logikanya orang buduh itu lebih. Lebih gampang. Ada orang pencari dop-dop itu semacam kayak biawak. Tapi tidak biawak. Kayak semacam biawak. Ketemu Nabi. Kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya? Kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ripet kan ukurannya itu. Untung Nabi-Nabi betul. Nabi tanya. Kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus dop-nya saat itu bisa bicara. Terus baru iman. Imannya tanya kenapa kamu iman sama Rasulullah? Iwan aja tahu kalau dia Nabi apalagi manusia. Sehingga di masyur itu di acara-acara kita. Sehingga kekeliruan kita. Saya sering ngomong dimana-mana. Matur dimana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang tidak pintar. Orang Islam mayoritas yang tidak pintar. Lalu orang yang tidak pintar ini dihabikan. Sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang tidak pintar pun itu punya nurani. Zaman kita di jajah Belanda. Itu tidak semua orang rektor. Tidak semua orang profesor. Tidak semua orang kiai. Tidak semua orang orang alim. Mereka orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda. Melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukediman dibaca Pak Rektor. Iqrok warobu kal akram alladzi allamabil olam allamal insana malam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui. Meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi. Meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Di sini ini Islam datang. Yastawi Fistifal Dutihai Fistifal Dutishariah Arrijal Wasibyan. Bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah Farul Wahid. Sabang dari angka 1. Fal aslu wal wahid. Yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0 koma itu ditemukan setelah ada angka 1. Jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0 koma. 0 koma ada gunanya kalau ada 0,1. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5. Tetap saja harus ada angka 1. Tidak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separoh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aja. Makanya kalau dalam matematika Arab mungkin disini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak On. Orang Arab itu tidak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan tidak harap porogapit. Orang Arab tidak mau. Saya pernah cepat-cepatan tidak harap matematika yang ahli matematika sama saya. Itu cepat saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini. Kalau bilang 2,5 itu rubul usur. Apa? Rubul usur. Jadi rubul usur gini. Seperempat dari sepersepuluh. Jadi misalnya seratus. Seratus sepersepuluhnya berapa? Sepuluh. Setelah sepuluh seperempatnya berapa? Dua koma lima. Jadi bertahap. Rubul usur. Sehingga misalnya gitu. Satu juta kan angkanya nolnya akan enam. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuoselen. Kalau orang Arab gampang. Satu juta. Sepersepuluhnya berapa? Seratus. Seperempatnya? Dua lima. Berarti dua koma limanya satu juta. Dua puluh lima ribu. Orang Arab bilangnya rubul usur. Seperempat dari sepersepuluh. Jadi di sepersepuluh kan dulu. Baru di sepersepuluh kan dulu. Baru di sepersepuluh. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya. Gus kok bisa gini? Wah aku anak kiai. Enggak. Saya ini. Makanya banyak orang pesantri itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model. Ya sebetulnya kayak model bodoh. Tapi itu gampang. Orang awam gampang. Kalau kita kan enggak. Misalnya zakatnya zuruk. Zakatnya tanaman itu sepersepuluh atau seperdua? Sepuluh. Kalau orang Arab enggak mau. Sepersepuluh atau seperdua puluh. Berarti kalau seratus ton atau seratus pintal berarti berapa? Sepuluh atau lima kan? Sepersepuluhnya seratus berapa? Sepuluh. Kalau seperdua puluhnya? Lima. Kalau hitung-hitungan di figuh zakat. Orang modern kan sepersepuluh atau seperdua puluh. Kalau orang Arab enggak mau bilang gitu. Zakatnya zuruk itu al-usur. Sepersepuluh. Berarti per seratus ton misalnya puluh. Atau nisful usur. Separuh dari sepersepuluh. Jadi enggak mau bilang seperdua puluh. Usur atau nisful usur. Gampang mana coba? Ya kan? Usurnya kan puluh. Kalau ini sul-usur? Lima. Atau seperdua puluh. Daripada Gawel Poro Gapet. Wah seruat. Jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikannya ya pinter juga gitu. Meskipun tetap goblok karena anak-anak uni gitu. Sehingga di Pandok itu ya dulu diajarkan faroid, falang itu ya gampang sekali. Karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang dua per tiga itu sulusannya apa? Jadi enam. Dua per tiganya enam berapa? Enam. Tulusnya berapa sepertiganya? Dua. Nah sepertiga itu sepertiga dua kali. Berarti berapa? Empat. Ya. Enam. Itu dua per tiganya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusannya. Kalau orang terjemahnya berapa? Dua kali sepertiga apa? Dua per tiga. Dua per tiga. Sulusan itu dua per tiga. Itu kalau orang Arab bilang enggak dua per tiga. Sulusani. Sepertiga dua kali. Jadi enam. Di sepertiga dulu dua. Nah dua itu dua kali. Berarti berapa? Empat. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok. Tapi itu pintar. Yang perogabit kelihatannya pintar. Tapi tidak pintar. Ukuran orang pintar yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pintar yang mana gitu. Nah. Saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit. Itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi. Misalnya. Kalau satu miliar. Zakatnya dua persen setengah berapa. Kan pusing kan. Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur satu miliar. Usurnya seratus juta. Seperempatnya. Dua puluh lima juta. Berarti per satu miliar. Gampang mana coba. Sama uangmu itu. Nanti ada yang ngeleduk. Gampang kalkulator. Ya ribet lagi kan. Kalau kalkotannya pasti hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring. Ripet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang kita katakan Pak Arik Rotardi. Sebetulnya. Kiri utama ilmuwan. Atau ulama. Atau profesor. Atau doktor. Usahakanlah. Yang muda itu. Yang sulit itu. Menjadi apa. Mudah. Yuridu wah bikumul yisroh. Wala yuridu bikumul asr. Sehingga kata Imam Alamudi. Dia menjadi wali besar. Itu justru karena belajar Tauhid. Yang dari belajar matematika tadi. Dari matematika. Dia tahu bahwa. Angka berapapun jumlahnya. Itu binisbat ilal wahid. Itu semuanya. Nisbatul far'i ilal asri. Semua itu cabang dari satu. Alam ini. Kayak apa. Besarnya. Mars. Ada Jupiter. Tetap semuanya. Nisbatnya ke Allah. Nisbatul far'i ilal asri. Semuanya itu. Diciptakan oleh pokok yang satu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.